Intro Anggota DPR RI Praksi Partai Golkar Dewi Asmara memberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat, kota, dan kabupaten Sukabumi Kali ini, legislator Senayan itu bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI menggelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE obat dan makanan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi, 18 November 2021 So, jadi hari ini, karena kita kan, kita juga turun ke masyarakat untuk melakukan konsultasi kemudian memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas-tugas dari komisi di mana mitra kerja kami antara lain adalah Badan Pengawas tentu masyarakat, khususnya, karena kita sedangkan ini perlu informasi-informasi mengenai masalah kesehatan termasuk di dalamnya mengenai obat-obatan mengenai juga makanan yang mana yang baik dan yang mana yang tentunya tidak berbahaya bagi kesehatan pada intinya adalah acara ini bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat juga terbuka peluang-peluang untuk masyarakat melakukan usaha-usaha tetapi untuk bisa melakukan usaha-usaha UMKM di bidang makanan obat-obatan tradisional maupun kosmetik perlu pengetahuan mengenai kesehatan juga kebaikan dan pendaftaran daripada obat, makanan serta kosmetik yang sehat dan juga tentunya dengan perizinan yang semestinya melalui Badan Pengawas antara itu Rera Rahmawati apoteker dari BPOM Bandung menjelaskan akan menindaklanjuti secara tegas bagi siapapun yang melanggar aturan dari yang sudah ditentukan BPOM pada saat sebelum diizinkan edar diterbitkan dan pos market kita dalam pengawalan kepada masyarakat kita biasa peroleh dari sarana-sarana distribusi untuk yang legal, untuk yang ilegal kami pun mempunyai programnya karena kami itu ada kelompok substansi penindakan itu untuk hal-hal yang legal dari yang biasa kita pengawasan rutin kalau memang itu harus dinaikkan menjadi perkara dan sebagainya informasi dari masyarakat adanya pelanggaran yang harus diproduksi setia tentu saja akan kami tanggung Dengan adanya sosialisasi ini tentunya masyarakat sangat terbantu agar terhindar dari dampak penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi makanan yang tidak sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!